Saya juga mau divaksin, tunggu giliran aja. Seberapa kesiapan dirimu? 100 persen. Saya mau divaksin. Ternyata memang ada vaksin dan udah mulai dibagikan. Pasti lega lah, pasti lega lah. Apalagi kan kita bisa lihat Bapak Presiden langsung yang menerima ya. Jadi buat aku sih satu jaminan aja. Saya mau nunggu giliran untuk divaksin. Gak khawatir Kak Igun? Gak, gak khawatir. Insya Allah. Presiden aja berani, maksud saya gak berani. Tadi kan Allah juga divaksin tuh. Gimana? Raffi Ahmad? Oh yaudah, berarti saya juga mau divaksin. Nunggu giliran aja. Seberapa kesiapan dirimu? 100 persen. Saya mau divaksin. Kenapa sampai seniat itu mau divaksin? Ya, saya karena pengen pandemi cepat berakhir. Jadi, dalam pemikiran saya, saya gak mau mikir yang gak-enggak. Ya, saya berharap pemerintah juga sudah berusaha dan berupaya. Jadi, ya saya harus bisa menghargai itu dan harus percaya. Saya juga menanggapi kan banyak yang orang gak mau divaksin juga. Saya gak mau menanggapi apa-apa. Saya gak mau terlalu banyak mendengarkan orang gitu ya. Tapi ya, kalau saya sih, ya mengantisipasi diri aja sendiri. Kalau Presiden aja mau, maksud kita rakyatnya gak mau. Kayak gue sendiri setuju gak sih soal denda yang 100 juta jika tidak mau divaksin? Wah, saya gak mikirin itu sih, Mak. Gitu. Ya. Pokoknya apa yang menjadi sesuatu yang lebih baik buat diri kita sendiri, yang insya Allah buat orang banyak, ya kita lakuin aja. Berarti selalu disiap untuk vaksin? Siap. Kapanpun. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.